Hai hari ini gua akan review station reset Jangan lupa subscribe ya hahaha hari ini gua akan ngerevio nih guys satu lagi ya masalahnya ini unik ya karena dari kemarin kepikiran mulu ya gua mau beli apa dan ini ya gua beli Oke itu station is station reset transformers merk adinata ya menurut gua ini mau di retail dan mau di adinatanya sendiri menjual dengan harga yang sama dan tidak lupa produknya berlisensi guys saya memang iseng banget ya kalau ngeliat ada barang yang kayak begini yang menarik banget dibeli di review dan pakai juga ya guys ya dan seperti ini sih ada tujuh Oke karena ini tahun 2022 tuh tahun 2022 akhirnya kayak gini guys udah label yang ini udah copot guys tuh udah nggak nempel lagi jadi mesti dibuang guys meskipun ya ada tulisan desensinya juga karena ini banyak pun bukan kertas tapi plastik coy oke nah kita dapat apa aja nih guys yang pertama saya serang yang pertama dapet penggaris penggaris dengan tulisan desensinya juga tidak lupa dan nomor kode ininya ya produk fashionernya dan merknya Oke ini panjangnya 15 15 cm doang ya oke kemudian dapat pensil nah pensilnya ini nah ini nggak kayak jadi prima nih guys nih kalau yang adinata itu dia ada ujungnya tuh ya nggak bisa di asa nanti kita asa paketnya bisa oke ada logonya juga Transformers dan copyriknya copyrik 22 haspro adinata jadi setiap produk itu seadal desensi kesehatan yang berikutnya adalah dapet gunting ini gua suka nih ya gua dapet gunting yang ini ternyata ini adalah gunting khusus kertas ya untuk menggunting kertas tuang makanya dibuatnya dari plastik guys dan tidak lupa juga ada logonya tuh Transformers 22 haspro tapi disini nggak ada logo adinatanya guys ya padahal disini ada tulisan bisa ditempatin logo adinatanya gitu ya dan gunting ini aman kok ya tempat pencari kayak gini kita nggak tangan kita nggak sakit ya memang ujungnya tajam sih tapi ini nggak akan bikin tangan kita jadi berdarah tuh aman oke aman bagi anak bisa jadi misal kalau main gunting-guntingan kasih ini aja guys ini aman kok ya terus selanjutnya adalah rautan oke rautan tulisannya Autobot Transformers oke ini ternyata kebalik seperti ini guys ya jadi biar gampang rautan itu biar gampang ini guys buangnya ya kan dari bawah sama kayak dari Prima ya waktu itu gua review oke saat saya ngeliat di katalog eh bukan seminggu ketika tuh ya pas ngeliat lagi di retail itu lagi belanja itu gua bingung banget nih ini yang mana yang rautannya karena sekilas terlihat sama ya ternyata rautan itu seperti ini tuh tuh dilihat di kolong ada begini dan ini adalah penghapusnya guys ternyata penghapusnya seperti ini seperti parafin ya tuh ya kan ada tulisannya juga tuh Autobot Transformers 2022 haspro oke lah segini lu mau tahu gua ngelontorin abis berapa nih untuk satu video ini ini ngelontorinnya kira-kira Rp42.000 guys tadi harga sebetulnya Rp38.000 nah selanjutnya ini gua pikir ini adalah spidol tapi setelah saya lihat di katalognya adinata wisoso itu ternyata adalah lem lem kertas coy tuh dibuka ini ada ujung seperti ini guys dan ada aplikasinya ya buat ini ya ya media buat aplikasi ya oke lah ini satu contoh aja guys ya ini spy x-family ini juga produk adinata ya guys ya dan kita akan coba ya apakah ini betul lem lem kertas atau bukan nggak bisa dipencet nih ada ada yang salah kali ya oke sebentar oke dan bener saja ini ada segel guys ya ya enggak kayak yang pernah gue beli dulu yang merek coiko ini ada segel ini harus dibuka ya kisah tuh dibuka lalu masukkan kembali ujung tipnya ya kisah nah jadi tipnya ini eh berfungsi untuk merapikan sisa lumaran lem ya kisah dan kita coba kisah oke bisa nggak oh ya oke good keren sih ya cuman ini gua bingung ini sisa ini mau gue taruh mana ya terusin aja kali ya oke nggak bisa ceh kayaknya harus taruh disini deh oke nah ini lem saya pikir ini spidol ataupun high glitter ya tapi ternyata lem guys dan ada juga lubang aduh ada poli-poli lubangnya sih tapi ini sih bagian ujungnya juga nggak akan tembus udaranya dan bisa ditutup oke dilihat dari niat ada tulisan hasbro juga tuh ya tuh copy 222 hasbro cmts 222 2721 itu kodenya kode produknya kode kehasilan produk oke dan ini logonya tuh adinata adinata kalau bikin saya sendiri nggak ngotak harganya cerius deh ya terus yang terakhir adalah ini nih ini adalah keren tahu nih ada apa ini 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 adalah binder clips tuh fungsinya untuk menjepit sesuatu misal mau menjepit kertas nih biar nggak kabur ya ini pakai ini guys nih ini adalah cepitan misal kalau lu mau ngambil buku di posisinya sulit terus jatuh-jatuh mulusah ya lu pakai penjepit ini untuk ngambil buku guys dan kebetulan ini yang gue review juga adinata bisa oke ya jadi dengan Rp42.000 menurut gue ini terlalu mahal tetap terlalu mahal meskipun ya kita gua dapet stationery yang lumayan komplit ya ditambah lem kalau udah di prima waktu itu hanya mendapatkan pensil penggaris penghapus rautan dan pulpen nah bedanya yang adinata ini ternyata tidak mendapatkan pulpen guys dan menurut gua rugi sih kalau nggak dapet pulpen ya karena pulpen kan sekarang yang paling dibutuhkan untuk menulis ya guys ya nah ini adinata nggak ngasih ini guys ya mungkin kedepannya ya kalau misal videonya jadi rame dan lihat ya mungkin ditambahkan ya bisa tambah 8 dan harganya oke cocokin Rp42.000 gitu ya dari semua produk ini yang yang paling keren sih ya jujur sih guntingnya guys gunting bergambar atau berlogo Transformers buat motong kertas ini ya gunting motong kertas terus yang kedua ada penghapus penghapus yang bentuknya menurut gue ini sangat aerodinamis ya yang nggak keliatan banget kayak penghapus gitu kalau di bawahnya yang paling keren ini adalah gambar Transformers ini bisa serapi ini gambarnya tuh bisa se-glowing gini untuk cetakan untuk menghapusnya guys ya kalau di produk lain udah orang letek ini mah kagak tuh ya kan Oke guys ya itu aja review station dari gua ya jadi memang enggak ada yang gua hujat dari produk ini ya karena ini produk lisensi ya gue bela-belein sih kalau misalnya produknya lisensi kan kalau lu mau tahu produk lisensi kayak gimana kayak gini nih setiap ada karakter kayak begini ada tulisan hak ciptanya yang artinya Adinata itu membeli lisensi secara semuanya oke see you next time nanti di vlog berikutnya gua akan review produk yang lain sampai gua boner-boner bosen bye bye sampai coba biasa suhtmah 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 suhtmah